Laporan yang masuk ke Majelis Kehormatan MK membuat Anwar Usman diperiksa soal putusan batas usia minimal Capres-Cawapres. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habibur Rahman menyebut ada dugaan upaya operasi rahasia untuk menjegal Gibran sebagai bakal Cawapres mendampingi Prabowo. Saya memang mendapat informasi. Ada teman-teman yang mengingatkan sepertinya ada operasi rahasia yang intinya menggagalkan Mas Gibran untuk menjadi Cawapresnya Pak Prabowo dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat. Saya tidak begitu percaya dengan informasi tersebut, dengan wanti-wanti tersebut, tapi memang saya melihat pemetaan. Adanya dua kelompok masyarakat yang mengkritisi putusan MK terkait batas usia ini. Padahal sebelumnya, Ketua Majelis Kehormatan MK Jimli Asidiki menemukan banyak masalah etik dibalik putusan syarat Capres dan juga Cawapres. Mulai dari dugaan konflik kepentingan hingga dugaan kebohongan terkait tidak hadirnya Ketua MK Anwar Usman dalam rapat permusyawaratan hakim sebelum memutus tiga perkara soal batas usia Capres-Cawapres. Terus kebohongan, ini hal yang baru, kebohongan itu maksudnya gini, itu alasan hadir dan tidak hadir di sidang. Satu, ada alasan karena konflik kepentingan, yaitu waktu kasus partai PSI dan beberapa yang ditolak itu. Selanjutnya hadir, maka waktu itu alasannya kenapa tidak hadir, ada dua versi, ada bilang karena menyadari ada konflik kepentingan, tapi ada alasan yang kedua, karena sakit. Nah ini kan pasti salah satu benar, dan kalau satu benar berarti satunya benar. Tentu, kini publik menanti putusan Majelis Kehormatan MK soal dugaan pelanggaran etik, putusan batas usia minimal Capres-Cawapres. Tim Liputan, Kompas TV Saudara Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Jimli Asidiki menemukan ada banyak masalah etik dalam atau dibalik putusan syarat usia Capres-Cawapres. Dan ternyata ini langkah Gibran untuk mendampingi Prabowo Subianto tidak semulus yang dibayangkan. Lalu benarkah ada pihak yang berencana untuk menjegal perjalanan seorang Gibran Raka Buming Raka untuk menjadi bakal calon wakil presiden? Kita akan bahas bersama dengan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman melalui sambungan Zoom. Dan juga sudah bersama saya sore hari ini di studio Kompas TV di kantor KPU Jakarta, dosen ilmu politik Universitas Paramadina Hirul Umam. Selamat sore Mas Umam dan selamat sore Mas Habib. Selamat sore Bapak Mahidob, selamat sore Bapak Hadid. Selamat sore Mas Umam. Mas Habib bisa dengar suara kami? Ya dengar-dengar bisa dengar jelas kami. Mas Habib pertanyaan pertama menuju ke Anda, memang benar ada yang mau menjegal seorang Gibran Raka Buming Raka? Ya itu makanya saya mempertanyakan ada pihak-pihak yang menyampaikan kepada saya soal kemungkinan ada desain, ada operasi rahasia yang intinya adalah secara membabi buta ingin menjegal dan menggagalkan Mas Gibran Raka Buming Raka untuk menjadi cawapresnya Pak Prabowo. Nah ini terkait ya respon terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Saya tahu namanya putusan Prabowo pasti ada yang suka dan tidak suka. Nah terhadap putusan yang tidak suka ini ya, saya memetakan ada dua hal. Yang pertama adalah intelektual kritis yang memang sering mengkritisi setiap produk kebijakan atau putusan yang dianggap dari penguasa. Ini wajar ya, waktu KUHP, RU KUHP, mereka banyak menyampaikan masukan ya, menolak KUHP karena satu dua pasal dan tapi pada akhirnya setelah kita berdialog, berdiskusi mereka bisa menerima dan akhirnya KUHP disahkan. Nah di kasus ini, MK ini ya, KUHP melihat juga adanya pihak-pihak yang sepertinya bergerak berdasarkan kepentingan, berdasarkan latar belakang politik. Karenanya outputnya adalah tuntutannya sepertinya tidak masuk akal. Ada dua hal ya, dua hal yang menurut kami dengan logika dasar hukum menjadi tidak masuk akal. Yang pertama soal isu angket terhadap putusan mahkamah konstitusi di DPR. Kan kita tahu bahwa mahkamah konstitusi itu bidang judisial, bidang peradilan ya, yang tidak akan mungkin bisa dijadikan objek apa namanya hak angket oleh DPR yang lembaga legislatif. Lalu yang kedua ya, soal MK-MK ini, MK-MK ini sepertinya juga dijadikan alat ya, untuk apa yang dikatakan melakukan apa namanya operasi penggagalan itu dengan tuntutan juga yang seperti tidak make sense, yaitu pembatalan putusan mahkamah konstitusi. Kita tahu ya, di pasal apa, di konstitusi kita pasal 24C bahwa mahkamah konstitusi itu mengadili pada tingkat pertama sekaligus terakhir yang keputusannya bersifat final. Ya, jadi tidak akan mungkin bisa dibatalkan oleh lembaga apapun. Nah, MK-MK ini mau digiring ya, secara tidak sehat, secara cheating, untuk membatalkan putusan mahkamah konstitusi. Ya, ini kita lihat sekali dan faktanya mbak ya, namanya Dewan Etik atau sekarang mahkamah kehormatan tidak pernah bisa membatalkan putusan mahkamah konstitusi. Kita merujuk beberapa kasus penting nih, tolong jangan dipotong ya. Pertama, kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Akil Mukhtar. Ya, dia mengadili beberapa PHPU, perselesaian hasil pemilihan umum kepala daerah, ya, Gunung Mas, Lebak, ada daerah di Sumatera Selatan, melakukan tindakan pidana korupsi, menerima suap. Dia dijatuhi pidana dan pidananya inkrah. Tetapi, ya, putusan tindak pidana tersebut tidak membatalkan, ya, putusan mahkamah konstitusi yang jelas-jelas dibuat dengan, diwarnai oleh suap. Begitu juga kasus Patrialis Akbar. Nah, ingat ya, beliau ditangkap karena dituduh menerima suap dalam perkara PUU, pengujian undang-undang, ya, uji materi. Sama kayak MK begini, waktu itu undang-undangnya adalah undang-undang peternakan dan kesehatan hewan. Nah, putusan terhadap saudara Patrialis Akbar ini tidak membatalkan putusan mahkamah konstitusi dalam PUU tersebut. Nah, hal lain, ya, ada fakta tambahan bahwa putusan mahkamah konstitusi, putusan majelis kehormatan atau Dewan Etik Mahkamah Konstitusi, tidak bisa juga membatalkan putusan lembaga lain. Seperti, misalnya, hakim konstitusi ini, yang kemarin banyak curhat, namanya Arief Hidayat. Ini kan dua kali orang ini melanggar kode etik. Dua kali dihukum melanggar etika di mahkamah konstitusi. Yang kedua, dia ini, orang ini, dihukum karena disebut melakukan pertemuan dengan anggota Komisi Hukum DPR pada saat fit and proper untuk terpilihnya kembali dia sebagai, apa namanya, hakim konstitusi. Faktanya, ya, putusan, ya, membatalkan Pak Arief Hidayat ini sebagai hakim konstitusi tidak bisa dianulir. Padahal jelas-jelas, Arief Hidayat, ya, melanggar etika dengan melakukan pertemuan dengan anggota Komisi Hukum. Nah, inilah fakta yang jelas. Baik, saya sudah sampaikan aja. Jadi, itu indikasinya, ya, menurut Pantai Gerindra, ya. Nah, ini kenapa ngotor sekali melalui... Mas Amin, saya, sorry, saya harus potong. Saya mau ke Mas Umam. Mas Umam, memang bisa putra Presiden terjegal? Terjegal dalam konteks pencapresian ini? Iya, betul. Begini, apa yang disampaikan oleh Bang Habib, saya pikir itu adalah sebuah early warning system. Karena bagaimanapun juga, narasi yang kemudian terus berkembang, diakui atau tidak, ini adalah sebuah operasi politik. Yang kalau misalnya kemudian bisa dipertahankan secara politik dan memenangkan sebuah pertarungan politik, maka dia akan bisa menjadi munisi untuk menjegal kiberan. Dalam konteks putusan Mahkamah Konstitusi, memang betul yang disampaikan oleh Mas Habib tadi, bahwa itu bukan atau tidak bisa dijadikan sebagai objek dari hak angket yang dimiliki oleh DPR. Kita tahu di Undang-Undang Susunduk, Susunduk Gedudukan MPR, DPR, DPRD, ada satu hak yang dimiliki oleh DPR dalam konteks ini adalah hak angket. Hak angket itu diarahkan untuk melakukan investigasi, tapi terkait dengan konteks praktik administrasi pemerintahan. Jadi bentuk pengawasan dari legislatif kepada eksekutif. Nah, di dalam konteks ini legislatif, dalam konteks putusan Mahkamah Konstitusi, memang tidak bisa dijadikan sebagai objek investigasi. Meskipun demikian, kalau misalnya kemudian pengusul hak angket ini kemudian mencoba untuk menggeser strateginya, yang diuji bukan dari putusan Mahkamah Konstitusi, tetapi kalau misalnya ada dugaan dari elemen di lingkaran kekuasaan, baik itu presiden, atau barangkali nama-nama yang sering disebut di sekitar presiden, let's say misalnya Menteri Sekretaris Negara, atau elemen-elemen yang dianggap sempat mengkomunikasikan, bagaimana dugaan intervensi, kemudian konflik of interest, atau benturan kepentingan, itu kalau misalnya memang betul terjadi, maka setidaknya ini akan bisa menjadi sebuah nofum atau bukti baru di dalam konteks menguji kembali keabsahan dari putusan Mahkamah Konstitusi. Tetapi memang betul, ini yang kemudian nanti akan cukup banyak perdebatan. Karena di Undang-Undang Dasar Konstitusi kita, Pasal 24, itu dijelaskan bahwa putusan dari Mahkamah Konstitusi memang bersifat final and binding, jadi final dan mengikat. Tetapi pada saat yang sama, tentu kalau misalnya kemudian ada bukti-bukti yang kemudian bisa diarahkan untuk men-challenge. Apakah kemudian ada konflik of interest dan sebagainya, maka kemudian bisa diarahkan pada konteks Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Nah karena bagaimanapun juga, memang ini yang nanti akan menjadi persoalan. Apakah kekuasaan kehakiman dalam konteks ini yang diatur oleh Undang-Undang, terutama di Pasal 17, itu kemudian harus tunduk seharusnya terhadap Undang-Undang Dasar yang lebih tinggi. Tetapi kalau misalnya memang ada bukti-bukti yang sekiranya kemudian bisa membuktikan ada benturan kepentingan, ada aspek nepotisme yang menjadi bagian dari delik pidana, maka kemudian itu bisa dijadikan sebagai upaya baru untuk men-challenge kembali. Mungkin barangkali sifatnya tidak secara otomatis akan menggugurkan putusan Mahkamah Konstitusi yang kemarin. Tetapi harus ini sifatnya delik aduan, harus ada yang mengajukan aduan baru untuk kemudian diuji dengan komposisi majelis hakim yang baru di Mahkamah Konstitusi. Sepertinya terlihat cukup khawatir dari Koalisi Indonesia Maju terhadap apa yang proses yang bergulir saat ini di Mahkamah Kehormatan MK. Memang sebegitu khawatir, sebegitu besar kekhawatiran dari Koalisi Indonesia Maju, suka kita lihat, nanti akan kita bahas lagi usaha jerata tambah bersama kami di Rumah Pemilu. Sore hari ini saya masih bersama dengan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman yang bergabung dengan kami lawat sambungan Zoom dan juga dosen ilmu politik Universitas Paramadina Mas Erol Umam. Saya akan kembali ke Mas Habib. Mas Habib, kalau Anda yakin, kalau Koalisi Indonesia Maju yakin kalau putusan MK ini bersifat final dan mengikat, kenapa harus takut dengan proses yang ada di MK sekarang, di Majelis Kehormatan MK? Tidak ada, kalau Anda baca tulisan saya yang hari ini, apa namanya viral ya, di DITIKOM tidak ada, tercermin pun, secuil pun ketakutan. Justru saya hanya ingin membuka ya, apa namanya, aktor-aktornya ini kurang lebih siapa saja ya, apa namanya, skenario ceritanya seperti apa gitu loh. Jadi, ya, bahwa yang namanya perkara di Mahkamah Konstitusi itu kan bukan mengadili penketah hak, seperti misalnya perebutan harta ya, tapi mengadili yang namanya norma atau peraturan perundang-undangan. Nah, kalau norma ini bersifat erga omnes, artinya mengikat semua orang. Semua orang berkepentingan, sehingga tidak akan mungkin membahas terjadinya konflik kepentingan dalam perkara PUU ini. Pengujian undang-undang, nggak akan ada istilah konflik kepentingan, karena hasilnya ya, secara formal mengikat seluruh warga negara gitu loh. Nah, ini yang sudah berlangsung berkali-kali. Jadi, Mahkamah Konstitusi itu, Mbak, sudah berkali-kali menguji undang-undang terkait diri mereka sendiri, Mbak. Bukan ponakan atau namanya ipar atau apa ya. Oke, jadi tidak ada kekhawatiran ya. Ditegaskan lagi, tidak ada kekhawatiran dari Koalisi Indonesia Maju. Saya kasih jawaban dong. Menjawab presen seorang Gibran Raka Buming Raka ya. Boleh dong, boleh dong saya ngomong dong, kok kita saling potong begini gitu loh. Jadi, Mahkamah Konstitusi itu sudah berkali-kali mengadiri perkara terkait dirinya sendiri. Punya kepentingan sangat gitu loh. Misalnya, Saudara Saldi Isra mengadiri perkara terkait pasal yang menguntungkan dirinya sendiri. Tadinya 10 tahun menjadi bisa 15 tahun. Apakah beliau mundur? Tidak mundur. Kenapa? Karena yang diuji adalah norma yang bersifat erga omnes, yang mengikat seluruh warga negara Indonesia, walaupun secara de facto yang diuntungkan dengan undang-undang pasal yang diuji tersebut ya, hanya seorang namanya Saldi Isra. Gitu loh. Nah, itulah contoh konflik. Tidak ada istilah konflik kepentingan. Yang kedua, saya ingin sedikit menguruskan sahabat saya Pak Umam, bahwa tidak ada istilah bukti baru, nofum, dalam perkara uji materi undang-undang. Tidak ada. Itu nanti kita ditertawakan oleh, apa yang namanya? Tidak ada. Kalau yang diuji di Mahkamah Konstitusi itu norma. Undang-undang itu peraturan. Jadi nanti dilihat. Bisa gini, misalnya satu undang-undang diuji tahun ini. Ya kan ya? Hasilnya begini, kemudian diuji lagi tahun depan. Hasilnya bisa berbeda. Itu bukan terkait nofum. Tidak ada kaitan sama sekali dengan nofum. Terkaitan dengan yang namanya living constitution. Mungkin dianggap ada pergeseran nilai-nilai di masyarakat. Sehingga mungkin saja putusannya bisa berbeda. Jadi mau dicarikan dalilnya seperti apapun, tidak ada alasan untuk membatalkan putusan MK. Maka tidak ada secuil pun kekhawatiran di wajah saya. Coba Anda lihat wajah saya. Tidak ada secuil pun kekhawatiran. Tapi kan kita membuka. Baik, baik, baik. Waktu kita terbatas, Mas Habib saya ke Mas Umam dulu. Mas Umam, kalau misalnya kita... Kalau menurut Anda, yang Anda lihat, memang ada kekhawatirankah dari Koalisi Indonesia Maju? Dan yang terjadi ini sebenarnya adalah murni politik atau murni hukum? Everything is constructed by politics. Itu sudah rumus. Jadi apapun pergerakan di dalam konteks hukum, dalam konteks ini ya, ruang kekuasaan, tentu ada motif politik di belakangnya. Nah, oleh karena itu, saya coba sedikit merespon tadi. Yang saya maksud tadi bukan nofum dalam konteks peradilan secara umum, Bang Habib, tetapi adalah sejumlah bukti atau asumsi baru yang kemudian diarahkan untuk menguji. Dan sekarang sudah ada satu pihak yang mengajukan ujian judicial review baru yang diarahkan terkait dengan konteks yang putusan nomor 90 yang kemarin. Dengan komposisi hakim yang berbeda. Dengan komposisi hakim yang berbeda tentunya. Nah, oleh karena itu, dari putus yang kemarin, memang betul, itu final and binding. Tetapi kemudian dengan argumen yang baru, mungkin dengan kebijaksanaan dari hakim yang baru, barangkali ada argumen yang kemudian bisa. Bisa saja sifatnya memperkuat putusan MK yang kemarin atau justru berbeda dengan putusan MK yang kemarin. Nah, ada pun terkait dengan konteks tadi ya, motif politik. Diakui atau tidak, semua ini adalah tentu tidak lepas dari motif politik. Bahkan, kalau misalnya kita cermati, sebenarnya upaya untuk menghadirkan hak angket ini di level DPR, itu sebuah upaya politik, ikhtiar politik. Salah satunya targetnya adalah untuk mendelegitimasi kredibilitas dan juga legitimasi dari pencapresan dan pencapresan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Nah, oleh karena itu, kalau misalnya kemudian itu bisa di-settle down, lebih cepat, lebih efektif, itu akan jauh lebih baik. Karena kalau misalnya tidak, bahkan kemudian masuk masa kampanye, bahkan nanti kalau pun menang, masih ada yang mempertanyakan, itu efeknya bisa kemana-mana. Apalagi, nanti yang akan mengadili adalah Mahkamah Konstitusi. Kalau Mahkamah Konstitusi mengalami paket distras... Jadi Anda melihat ini ada kekhawatiran? Kalau misalnya tadi disampaikan Mas Habib, Mas Habib tidak khawatir. Tetapi bagaimanapun juga, ini adalah bagian dari operasi ganggu-gusar. Jadi untuk mengganggu dan membuat Mas Habib gusar, meskipun tidak khawatir. Tetapi tentu ada ketidaknyamanan di sana. Oke, baik. Waktu kita terbatas, Bapak-Bapak terima kasih sudah bergabung bersama kami di rumah puluh hari ini. Terima kasih Mas Erol Umam, dosen ilmu politik Universitas Paramadina. Dan juga Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Bang Habib Rohman, sudah bergabung bersama kami. Maaf sekali Mas Habib, waktu kita terbatas, terima kasih. Saya selalu, Bapak-Bapak usai...